Halo guys, selamat datang kembali di Andres Pantanan Channel dalam episode Masak Rumahan Nah, untuk episode Masak Rumahan kali ini Gue pengen bikin kolak ubi warna Jadi sebenarnya untuk kolak ubi warna ini Nggak diapa-apain Pada dasarnya dia ini memang kolak ubi biasa Tetapi gue menggunakan 3 jenis ubi jalar yang berbeda Ubi yang pertama yang gue gunakan adalah ubi yang paling populer dan paling banyak dikonsumsi orang Yaitu ubi kuning atau ubi orange Kemudian ubi yang kedua yang gue gunakan adalah ubi putih Nah, ini agak jarang nih yang ubi putih ini Tapi juga tetap lumayan populer Tapi tidak sepopuler ubi kuning Terus ubi yang ketiga yang gue gunakan adalah ubi ungu Gue dapat ukuran yang kecil kali ini Ubi ungu Secara garis besar Ketiga ubi ini memiliki kandungan vitamin dan gici Yang hampir sama Tetapi ada perbedaannya sedikit nih guys Untuk ubi orange Ini kandungan gizinya atau vitaminnya ini jauh lebih lengkap dibanding kedua jenis ubi ini Tetapi dalam kadar vitamin A Anehnya Ubi ungu ini kandungan vitamin A-nya itu jauh lebih tinggi dibanding kedua jenis ubi ini Yaitu ubi kuning dan ubi putih So, tanpa berbahasa basi lagi Kita langsung bikin aja Polak ubi warna-warni Dan kita cobain So, maya selamat menikmati oke guys sekarang polaknya udah mateng tapi warnanya tidak sebagus yang kita harapkan sih tidak sebagus yang gue harapkan karena ternyata ubi ungu ini kan warnanya gelap banget jadi dia itu sangat mendominasi tadi pas kita rebus itu kuahnya langsung semuanya menjadi ungu langsung menjadi gelap gitu dan karena dia warnanya ungu juga mempengaruhi sehingga kalau kita perhatikan ini ubi yang warna putih sama yang warna orange ya ini orange sama ubi warna putih sekarang udah gak ada bedanya jadi sama tapi gue masih bisa ngenalin mana ubi merah dan mana ubi putih nah sekarang kita langsung cobain sekarang juga pola yang tadi kita udah buat gue pengen nyobain yang ubi orangnya dulu ubi orangnya itu empuk banget udah begitu digigit langsung hilang dan rasanya seperti rasa ubi yang paling sering kita rasain manis otomatis terus sekarang gue pengen nyobain ubi yang warna putih gue gak tau ini pengaruh ukuran ubinya ukuran potongannya atau enggak tapi dari yang gue bandingin dari ubi yang merah sama dengan ubi yang putih menurut gue secara tekstur yang paling empuk atau yang paling gampang hancur itu ubi kuning kemudian ubi putih kemudian yang terakhir adalah ubi ungu nah ubi ungu ini dia kayak punya tekstur yang lebih lebih punya tekstur jadi begitu dimakan dia gak cuma sekitar langsung hancur tapi ada tekstur tersendiri dan kalau soal rasa karena tadi kita udah gabungin semuanya kita campur-campur ya rasa sama aja sih rasa ubi gitu ya tapi kalau misalnya dari segi tekstur segi enak di kunyahnya itu gue sendiri itu lebih lebih milih ubi ungu oh iya satu lagi kuahnya guys kuahnya kuahnya enak banget anyway ini bukan endorse gitu ya tapi tadi gue menggunakan santan cair dari merk sasa menurut gue keberadaan santan cair ini saya menolong kita buat anak kos-kosan jadi kita tinggal masukin ubinya ke dalam air sambil terbus kemudian gula merah garam sama santan jari deh kolak so jujur untuk kolak kali ini gue yang paling suka itu diantara ubi oranye dan ubi putih serta ubi ungu gue lebih pilih ubi ungu dan selain daripada rasa dan tekstur buat gue lebih enak ubi ungu ini ubi ungu ini juga lebih tinggi kandungan vitamin dan satu lagi kolak ubi ini karena dia sendiri udah manis jadi sebenarnya kita tidak perlu menggunakan gula tadi sebenarnya gula yang gue pakai itu kebanyakan jadi dia agak overmanis harusnya separuh cukup kenapa karena ubi ini sudah manis dari sananya jadi dikasih dikit gula dan dikasih garam juga oke supaya gak enak soalnya kalau kita gak pakai garam kan enak banget kan jadi memang garam itu penting juga sih dan menurut beberapa artikel ubi jalar ini sangat bagus buat mereka yang diet tapi untuk orang yang diet tentunya gak di kolak kayak gini ya yang mungkin pengen jadikan ini buat bahan diet ya direbus aja direbus kemudian dimakan soalnya kalau dijadikan kolak ya sama dengan bohong kenapa karena kolak kan ada santan terus ada gulanya ditambahin terus ada garamnya juga jadi memang jadi kalori jumlah kalori jadi banyak so itu dia untuk episode masa kerumahan episode kali ini dimana kita nyobain bubur ubi warna-warni walpung gagal karena tadi ubi nya ternyata terlalu strong so buat kalian mana yang paling suka ubi putih kuning atau ubi ungu kalau gue pribadi gue tim ubi ungu kalau kalian apa nih boleh komen di bawah ya dan jangan lupa like komen dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang thank you for watching dan dadah selamat menikmati Terima kasih.